Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id Di video kali ini saya akan membahas tentang probiotik yang konon mampu untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh kalian Jadi mengubah atau diklaim sebagai salah satu cara ketika mengkonsumsi minuman probiotik Yang mampu untuk menguruskan badan, menurunkan berat badan, menghilangkan lemak di dalam tubuh dan sebagainya Jadi probiotik yang notabene merupakan bakteri yang sifatnya baik Yang sebenarnya pada awalnya sangat berkaitan arat dengan sistem pencernaan Jadi membantu saluran pencernaan, membantu organ-organ yang berkaitan dengan fungsi pencernaan Lambung, terus kemudian usus, menyehatkan fungsi pencernaan Jadi bakteri-bakteri ini sifatnya baik mengurai makanan yang kita makan Membantu membersihkan sistem pencernaan yang kita miliki Tapi makin ke sini makin banyak produsen, pabrikan yang mengklaim membuat produk probiotik Dengan kemasan yang mencatumkan atau mungkin biasanya diedarkan Dengan salah satu klaimnya yaitu membantu menurunkan berat badan Nah ini harus kita kaji ulang Seperti saya bilang tadi probiotik itu mengandung bakteri-bakteri baik Ada lactobacillus dan lain sebagainya Dengan jumlah yang banyak sekali Dan bakteri baik ini akan membantu sistem pencernaan kita Untuk mengurai terus kemudian menghasilkan Sepanjang sepengetahuan saya enzim-enzim yang bermanfaat bagi tubuh Cuma sampai sejauh ini belum saya dapati jurnal penelitian yang menyatakan bahwasannya Yang benar-benar saintifik ya Yang mengatakan bahwasannya bakteri baik tersebut mampu menghancurkan lemak Atau mampu membuat tubuh kita mengurai lemak yang ada dalam tubuh kita Atau menghancurkan atau mungkin membakar atau apapun lah istilahnya Seperti itu Yang biasanya terjadi berkaitan dengan proses penurunan berat badan Dengan menggunakan probiotik ini Adalah orang-orang yang biasanya cenderung susah BAB Terjadi konstipasi, kurang makan serat Sehingga sampah makanannya itu menumpuk di dalam saluran pencernaan Nah ketika mereka mengkonsumsi probiotik Maka bakteri-bakteri tadi membantu proses pencernaan Sehingga konstipasi atau susah BAB-nya jadi hilang Artinya mereka lancar BAB-nya Mereka setiap hari membuang sampah makanan ya Berupa kotoran Jadi setiap hari, setiap pagi mereka jadi lancar BAB Dan itu memang terbukti bisa menurunkan berat badan 1, 2, mungkin 3 kilo tergantung kotoran yang biasa Ada di saluran pencernaan kalian ya Dari sisa makanan, sampah makanan yang dimana Selama ini kalau kalian tidak lancar Tidak setiap hari buang air besar Maka dia akan menumpuk ke dalam tubuh Dan membuat berat badan kalian jadi naik Seperti itu Atau mungkin ya peran dari probiotik ya Bisa dipastikan ya minuman-minuman probiotik itu Biasanya membuat kalian ya merasa kenyang Jadi mengurangi nafsu makan Dan mengurangi jumlah porsi makanan yang kalian makan Dan juga mengalihkan mungkin Ya menu-menu makanan atau camilan, snack gitu Yang biasanya tinggi kalori Dengan minuman-minuman probiotik yang biasanya rendah kalori Jadi tidak serta-merta hanya dengan probiotik saja Kalian bisa menurunkan berat badan Penurunan berat badan yang benar-benar ampuh Yang benar-benar terbukti Yang benar-benar menghilangkan lemak dari tubuh kalian Bukan hanya mengeluarkan kotoran Atau mungkin mengeluarkan air dari dalam tubuh kalian Itu hanya bisa tercapai ketika terjadi kondisi Dimana kalori yang masuk Melalui makanan dan minuman Itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar Dari aktivitas kalian sehari-hari Ini berkali-kali sudah saya bilang Sudah saya nyatakan Karena inilah yang sebenarnya terjadi Tidak bisa kalian hanya mengandalkan probiotik Atau mengandalkan obat herbal saja Atau mengandalkan suatu jenis makanan tertentu Tanpa memperhatikan jumlah kalori yang masuk Jadi bisa saja makanan-makanan itu Atau probiotik atau sumber bahan baku lain Suplemen dan sebagainya Susu, protein shake Dan banyak sekali produk-produk semacam seperti itu Berupa biskuit, berupa kapsul Atau apapun itu Nah kalian konsumsi itu Dan terus kemudian diimbangi Dibarengi dengan Menciptakan kondisi yang dimana Kalori yang masuk itu lebih sedikit Daripada kalori yang keluar Barulah terjadi penurunan berat badan Sementara kalau kalian tidak mengkonsumsi Itu semua yang tadi ya Suplemen, probiotik ya Yang sedang kita pakai saat ini Dan apapun ya makanan berserat Biji-bijian apapun ya Air jeruk dan sebagainya Yang berkali-kali saya bahas Namun banyak sekali yang menanyakan tentang hal itu Ini bisa gak untuk menurunkan berat badan Ini katanya membantu untuk menguruskan badan Ini membantu untuk melangsingkan badan Nah itu semua Kalau tidak dilakukan Tapi kalian tetap mengalami kondisi yang dimana Kalori yang masuk Dibanding dengan kalori yang keluar Lebih banyak kalori yang keluar Kalian akan tetap turun berat badan Jadi gitu Jadi kalau probiotik ini Ditambah dengan Kalori yang keluar Lebih banyak dengan kalori yang masuk Kalian akan turun berat badannya Probiotik Tidak disertai dengan Kalori yang masuk Dengan kalori yang keluar Itu lebih banyak kalori yang keluar Atau seimbang Kalian akan stuck berat badannya Akan ada di situ-situ saja Kalaupun terjadi penurunan Biasanya di awal-awal Seperti saya bilang tadi Dikarenakan kotoran Sampah makanan Sisa-sisa makanan Yang selama ini tidak terbuang Karena Kalian tidak lancar BAB-nya Itu bisa turun 1-3 kilo Abis itu stuck Abis itu disisa-sisa terus Atau Kalian mengkonsumsi probiotik Minuman probiotik Apapun jenisnya Apapun bentuknya Tapi kalori Dari makanan Dan minuman Yang kalian konsumsi Sehari-hari Dibandingkan dengan Kalori yang keluar Kalian pakai untuk beraktifitas Mikir dan sebagainya Itu lebih besar kalori yang masuk Yang terjadi adalah Kalian akan Naik berat badannya Seperti itu Sangat Simple Sangat sederhana Sekali Ya cuman Dalam prosesnya Mungkin ya akan mengalami Lika-likum Akan mengalami Kondisi dimana kalian jenuh Kalian tergoda oleh Makanan-makanan Kalian akan Merasa Berat Dan sebagainya Gitu ya Karena harus Mengubah Pola makan Yang selama ini Sudah kalian lakukan Tapi Demi sesuatu yang Lebih baik di Masa yang akan datang Saya rasa Hal itu Sangat-sangat Worth it Hal itu Sangat Layak Untuk Dilakukan Seperti itu Nah Terus kemudian Seperti saya bilang tadi Probiotik tidak Serta-merta Membuat diri kalian Kurus Membuat diri kalian Mampu Untuk menurunkan Peran-peran Tapi Saya juga tidak Larang untuk Mengonsumsi Probiotik Banyak sekali Manfaat yang bisa Kita dapati Dari probiotik itu Tentu saja Dengan takaran Dengan Dosis Penggunaan Yang tepat Karena kalau Berlebih juga Segala sesuatu Yang berlebihan Pasti tidak baik Pastikan seimbang Jumlah bakterinya Ikuti saja Petunjuk Pemakaiannya Jangan terlalu Berlebih Dan beberapa Bakteri yang Baik itu Yang memang Bisa dikonsumsi Oleh kita Dan terbukti Mampu Untuk Membuat Tubuh kita Lebih sehat Ya Tidak masalah Dan banyak sekali Produk-produk Probiotik Yang seperti saya bilang tadi Men-support Program diet Yang sedang kalian jalani Dengan memberikan Efek perut kenyang Memberikan Kondisi yang Dimana Sistem pencernaan Kalian Lebih sehat Dan itu Sangat dibutuhkan Sebetulnya Memang oleh Tubuh Tapi ya Fokus kalian Bukan hanya Kalau untuk Menurunkan berat badan Jangan hanya Terpatok Terfokus Tergantung Terhadap Probiotik Itu saja Pastikan Kalian juga Menjaga Pola makan Kalian Pastikan Mengkonsumsi Banyak Makanan Yang mengandung Nutrisi tinggi Tetapi Rendah kalori Jauhi Lemak Terutama Lemak trans Lemak Jenuh Lemak jahat Lemak yang akan Membahayakan Kinerja Dari Fungsi Organ Tubuh Kalian Berbanyak Konsumsi Sayur Buah Protein Protein Daging Ikan Ayam Tanpa kulit Dan sebagainya Untuk Membuat diri kalian Lebih sehat Dan juga Untuk Menurunkan Berat badannya Sesekali Boleh Konsumsi Makanan Makanan Yang Mungkin Digoreng Atau Mungkin Kulit Ayam Dan sebagainya Boleh-boleh saja Cuman Pastikan Dia Tidak Menjadi Makanan Yang Dominan Dalam Menu Harian Kalian Seperti itu Penjelasan dari saya Soal Probiotik Gak masalah Mengkonsumsi Probiotik Selama Takarannya Pas Dan Memang Tidak ada efek Samping bagi tubuh Kalian Dan selama ini Aman-aman saja Untuk mengkonsumsi Probiotik Untuk membantu Sistem pencernaan Kalian Membuat Usus kalian Lebih sehat Ada beberapa Minuman Probiotik Yang memang Memiliki Tak lain Untuk Menyehatkan Usus Silahkan Dikonsumsi Tapi Untuk Kategori Penurunan Berat Badan Juga Harus Disertai Dengan Menjaga Pola Makan Menjaga Asupan Kalori Supaya Tidak Berlebih Oke Saya rasa itu Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like Comment And Share Subscribe Juga bagi Yang belum Subscribe Dan follow Sosial Mideka Yang ada Di bawah Ini Ada podcast Di spotify Ada instagram Ada facebook Fanpage Silahkan Di follow Dan sampai Pertemu kembali Dengan saya Ruin Eka Dari